Sabar kawan, sebenarnya kita lelah-lelah kawan. Kita merasa kesal kawan ketika niat baik kita malah disambut buruk oleh orang lain. Kita merasa sedih kawan saat kebaikan kita tak dihargai sama sekali. Ya, beginilah hidup kawan. Kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita kawan akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa jadi dibalas dengan tatapan sinis. Kepada kita kawan, udahlah kawan, jangan kita gubris. Berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Yang penting kita kawan berusaha berbuat baiklah. Tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama untuk kita kawan tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan. Bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itu, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik di situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain. Sebab tidak semua orang perlu paham akan situasi kita kawan. Kita berbuat baik, kita pun bahagia. Mungkin ini bisa jadi semacam mantra untuk diri kita sendiri. Terus berbuat baik bisa mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan batin. Tak perlu memusingkan balasan atau penilaian orang lain terhadap kita. Cukup kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk menghadirkan lebih banyak anugerah di sekitar kita. Tetaplah berbuat baik dimanapun kita berada. Mungkin kita belum menjadi orang yang benar-benar baik. Tapi setidaknya dengan melakukan suatu kebaikan kita bisa membuat hidup kita lebih berarti dan bermakna. Semoga kita semua bisa senantiasa menjaga niat baik kita dalam melakukan segala hal, ya. Terima kasih juga untuk dirimu yang sudah melakukan yang terbaik hingga saat ini. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe channel YouTube M. Riyadi.